Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini 4.2022 dan bpnt tahap 10 alokasi bulan oktober hari ini apakah sudah ada saldo bantuan pkh atau bpnt yang masuk di kartu kks untuk saldo pencairan pkh tahap 4.2022 dan bpnt tahap yang ke 10 namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya ada informasi penting bagi para pemilih kartu kks merah putih yang sampai saat ini masih menanti pencairan pkh tahap 4.2022 dan bpnt alokasi bulan oktober dicairkan pada hari ini terkait pencairan bantuan pkh tahap 4 dan bpnt pada hari ini apakah sudah mulai dicairkan bantuan bpnt nya atau belum karena banyak sekali kpm pkh yang menanyakan saldo pkh tahap 4.2022 kapan cair nah maka dari itu simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip skip di dalam video ini saya akan memberikan bukti struk hasil pengecekan saldo pkh tahap 4 hari ini dan bpnt apakah sudah ada saldonya atau belum para kpm pkh dan bpnt ini wajib mengetahuinya oke langsung saja informasi yang pertama sebelum saya memberikan bukti struk pengecekan saldo pkh tahap 4 hari ini sudah cair atau belum ada informasi yang harus disimak terlebih dahulu oleh kpm pkh dan bpnt pada hari ini agar paham sudah sampai sejauh mana perkembangan pencairan pkh tahap 4 dan bpnt di bulan oktober 2022 ini nah perlu diketahui bersama pencairan bantuan pkh dan bpnt di bulan oktober 2022 ini kenapa belum dicairkan merata hingga sampai sekarang ini dikarenakan pihak kemensos masih dalam proses mekanisme pencairan bantuan sosial pkh dan bpnt untuk tahap 4 di bulan oktober tahun 2022 ini nah selanjutnya informasi yang ditunggu-tunggu terkait bukti struk pengecekan bantuan pkh bpnt pada hari ini yang ditunggu-tunggu oleh para kpm pkh dan bpnt nah ini bisa dilihat bukti struk pengecekan kartu kks pkh bpnt pada hari ini sudah dicek saldonya namun belum ada saldo yang masuk atau ditransfer dari bank himbara nah untuk itu saya selalu menghimbau bagi para kpm pkh dan bpnt diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ke agen atau ewarong setempat karena pencairan pkh atau bpnt ini belum dimulai ini sudah ada buktinya saldonya masih kosong saya doakan semoga dana pkh tahap 4 dan bpnt teman-teman ini dapat segera dicairkan oleh pusat pada awal minggu di bulan oktober 2022 ini atau di pertengahan oktober bagi yang belum cair di minggu pertama oktober dan semoga surat sp2d data bayar pkh tahap 4 ini segera diturunkan kepada pendamping masing-masing amin nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua